Banjir akibat Tanggul Jebol serta meluatnya Sungai Pemali di Kabupaten Brebes Jawa Tengah masih mengenangi ratusan rumah di Kecamatan Jatibarang dan Wanasari. Banjir juga mengenangi ruas jalan provinsi di Kecamatan Jatibarang setinggi 30 cm. Sejumlah warga sukarela mengatur arus kendaraan secara bergantian. Meski banyak rumah yang terendam, namun warga masih bertahan di rumahnya dan enggan mengungsi. Selain itu banjir akibat jebolnya Sungai Pemali yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Brebes Jawa Tengah semakin meluas. Minggu pagi, ratusan hektar tanaman bawang merah siap panen, turut terendam dan terancam pusoh. Tanaman bawang merah petani rusak karena terendam banjir selama semalaman. Diperkirakan per orang mendarita kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Banjir di Kabupaten Brebes meluas dan mengenangi sejumlah desa di tiga kecamatan. Banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, pasar, dan puskesmas. Ini terdampak ada fasilitas umum ya, kayak SMA itu terendam sampai sepinggang orang dewasa sejak hari Sabtu sampai minggu ini. Kemudian puskesmas juga terendam sampai sepinggi lutut. Kemudian pasar Sidambula itu juga terendam. Hari ini aktivitas di pasar sama sekali gak ada karena masih terendam air. Kemudian pertokohan serta pemukiman penduduk. Ada berapa desa dan kecamatan ini? Ada tujuh desa di kecamatan Wanasari yaitu Jagalembeni, Gelonggong, Lengkong, Sisalam, kemudian Sidamulya, Tanjung Sari, dan Wanasari. Walaupun debit air sungai pemaling mulai surut, namun air banjir masih mengenangi permukiman dan jalanan sehingga mengganggu aktivitas warga.